Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Hayatno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint Dan tempat berbagi File template powerpoint secara gratis Sebelum kita mulai Saya mohon like dan subscribe nya Kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan Dari video sebelumnya Bagaimana membuat Slide powerpoint yang keren Menarik Tapi cukup dengan desain yang simple dan Minimalis Oke kita mulai di slide yang pertama ini Jangan lupa subscribe nya ya guys Oke kita mulai Di slide yang pertama saya mau insert shape Kemudian Oh ya saya perkenalkan ini adalah pola warna Yang saya dapatkan dari website Adobe Color ya Saya siapkan disini Shape-shape ini saya siapkan Pola warnanya nanti kita tinggal Pakai eyedroper aja pilih warnanya Nah kemudian ini kita format Shape ini format shape Muncul dialog format shape Kita gak usah pakai line No line Kemudian fillnya kita pakai picture Saya mau pilih gambarnya Saya pilih pakai gambar kota Misalnya yang Ini Oke Kemudian Kita atur Ini kan gak simetris Kelihatannya kurang enak Kita atur Tinggal bottomnya Tarik ke bawah Seperti ini Ya Kalau atasnya mau Naikkan juga Bisa Ya seperti itu Cukup ya Oke Kemudian Saya insert text Disini Oke Seperti ini misalnya Kemudian jenis hurufnya Saya pakai Gotthumbot Seperti slide sebelumnya Size nya kita naikkan ke 24 Seperti itu Ya Kita simpan di tengah-tengah Oke Seperti itu Ini rata kiri kanan Text nya Ya Di tengah-tengah Oke Naikkan sedikit Ya Kemudian Saya buat Variasi Ini pakai line Di bawahnya Tekan sheet ya Oke Kemudian line ini Tebalnya kita Naikkan ke 2 Kemudian kita pilih Gradient Warnanya Klik yang disini Kita pilih Pakai eye dropper Pakai warna yang Biru ini Kemudian yang ke 2 Kita pakai Warna yang Ya Kita pilih Arahnya Kiri ke kanan Yang ini ya Oke Seperti itu Kita jump Ya Terlalu panjang Kita kecilkan Sambil tekan Save Oke Simpen tengah-tengah Oke Seperti itu Kemudian di bawah sini Saya insert text Seperti ini Ya Rata kiri kanan saja Saya pilih Random text saja dulu Oke Seperti ini Kita Sama menggunakan Jenis huruf open sun Dengan slide sebelumnya Kemudian warnanya Kita pilih yang Engga Kepudar sedikit Oke Seperti itu Kita lihat hasilnya Ya Sekup menarik Perhatian bukan Kita lanjut Ke slide yang kedua Klik disini Kita buat New slide Ini kita hapus dulu Oke Nah di slide yang kedua ini Saya mau buat Variasi Kotak Kita bagi 3 ya Insert Ini insert Shape Seperti ini 1 Kita ctrl D Duplikat Kemudian ctrl D Nah ini masih Terlalu lebar ya Kita kecilkan Kita coba kecilkan sedikit Ya Kita rapatkan lagi Kurang lebar sedikit Ketarik Ya Seperti itu Oke Cukup Kita hilangkan Garisnya Nolain Ini juga Nolain Ini juga Nolain ya Kita Nggak usah Pakai garis Nah Kemudian Yang ini Saya kasih Gambar juga Pilih picture Pilih gambarnya Misalnya yang ini Yang dia berdiri ya Seperti itu Kita atur Kita atur Kita atur Atur Seperti itu Oke Kiri kanan Saya anggap cukup Kemudian ini juga Picture juga Pilih gambarnya Yang ini Yang ini Saya anggap cukup Kemudian yang ini juga Kita pilih Picture juga Kita cari gambarnya Yang ini Misalnya Dan saya Lainnya Saya tarik Ke kanan Ya Seperti itu Kemudian Di depannya Saya mau kasih juga Ini saya duplikat Saja Supaya ukurannya sama Tapi ini dengan Solid color Seperti itu Kita pilih warnanya Yang ini Kita tarik Di atasnya Sini Ya Seperti itu Kemudian Transparansinya Kita naikkan sedikit Ya Kemudian Ini duplikat Ya Seperti ini Kita simpen disini Kita kasih warna Yang lain Misalnya Warna ini Untuk variasi ya Oke Seperti itu Transparansinya Mungkin kita naikkan Ke 30 Coba Oke Ini juga kita naikkan Ke 30% Transparan Oke Lebih baik ya guys Oke Ini kita duplikat lagi guys Kita simpen Di bawah sini Kemudian kita pilih Warna yang agak gelap Misalnya itu Oke Kita Kasih text Di atasnya Saya mau insert Textbox Misal saja Ini Saya kasih Text disini Pakai Glowtumbot Ya Ini Kemudian Warnanya Kita ganti Ke Putih Size Kita ganti Ke 24 Oke Seperti itu Nah Untuk text Di bawahnya Saya mau copy Ini saja Dulu Kita pindah Kesini Paste ya Disini Nah Ini Kemudian Saya rata Kiri saja Size Ke 14 Warnanya Kita ganti Ke putih Oke Nah Ini Klik 22 Tekan Shift Kemudian Saya Duplikat Untuk Disebelahkan Disini Dan Kita Duplikat Lagi Oke Guys Oke Kita Sudah Buat Slide Kedua Ini Dengan Background Foto Kotak Di atasnya Kemudian Ada Tulisan Oke Oke Guys Ini adalah Contoh Bagaimana Penempatan Foto Dan Text Yang saya Buat Ini Silahkan Nanti Untuk Textnya Diisi Dengan Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Begitu Juga Foto Foto Background Ya Saya Buatkan Template Desain Ini Semenarik Mungkin Dan Anda Bisa Mendownload Nanti Ada Di Deskripsinya Saya Simpan Di Google Drive Oke Template Ini Kita Lanjutkan Ke Slide Yang Ketiga Kita Buat Slate Yang Ketiga Kira-kira Oke Saya Mau Buat Ini Background Kita Pilih Picture Kemudian Saya Pilih File Picture Yang Misalnya Yang Ini Atau Yang Agak Gelap Oke Kita Cek Dulu Nah Ini Guys Sudah Ada Background Kemudian Untuk Background Ini Saya Mau Tutupi Juga Saya Kasih Cover Dengan Shape Untuk Segi 4 Pull Oke Kita Buat Pull Seperti Ini Kemudian No Line Sampai Garis Kita Kasih Gradient Nah Ini Sudah Ada Gradient Cuma Saya Mau Rubah Disini Warnanya Yang Gak Gelap Kemudian Kita Transparansinya Yang Sebelah Sini Kanan Ini Kita Transparansi Naikkan Ke 30 Atau 40 Kita Coba Guys Oke Yang Sebelah Kiri Kita Kasih Warna Yang Agak Terang Sama Transparansinya Kita Naikkan Ke 40 Ya Jadi Ini Oke 40% Sudah Kenapa Kita Kasih Cover Karena Nanti Textnya Supaya Lebih Menonjol Ya Kemudian Ini Kita Pilih Oke Misalnya Ini Ya Seperti Itu Atau Tetap Seperti Tadi Ya Nah Kiri Kanan Oke Saya Mau Buat Judul Saya Copy Saja Ini Copy Textnya Kita Pas Dari Sini Ganti Warnanya Dari Putih Oke Simpen Tengah Tengah Misalnya Seperti Itu Saya Copy Juga Ini Garis Ini Oke Sepertinya Kurang Besar Kita Kasih 4 Poin Oke Kelihatan Kita Copy Kita Pindah Kesini Oke Seperti Itu Oke Saya Akan Memasukkan Beberapa Icon 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Saya Insert Set Dulu Untuk Bungkus Tekan Sip Kita Kemudian Kita Tarik Ini No Fill Kemudian Lainnya Kita Pakai 2 Poin Warnanya Putih Ya Oke Seperti Itu Oke Kita Ctrl D Duplikat Ya Seperti Ini Kita Pindah Ke Bawah Ctrl D Dan Ctrl D Ada 4 Kemudian Kita Pilih Semua Ini Saya Mau Duplikat Lagi Ctrl D S Ctrl D Kita Pindah Ke Sebelah Kanan Disini Oke Sudah Sama Ya Ini Judulnya Kita Naikkan Sedikit Terlalu Rapat Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Insert Icon Saya Punya Icon Icon Formatnya Yang SPG Misalnya Ini Contoh Saja Nanti Teman Teman Kalau Cari Icon Di Internet Download Formatnya SPG SPG Ini Bisa Kita Robah Warnanya Ini Saya Contohkan Warna Aslinya Hitam Kemudian Saya Robah Jadi Putih Seperti Itu Oke Kita Jom Dulu Oke Sudah Kita Insert Icon Selanjutnya Kita Coba Oke Ya Ini Contoh Saja Nanti Icon Silahkan Disesuaikan Dengan Keperluan Teman Teman Saya Siapkan Ini Kemudian Icon Lagi Ya Seperti Ini Oke Kita Simpen Tengah Tengah Insert Icon Lagi Oke Kita Ganti Warnanya Menjadi Putih Simpen Disini Insert Insert Lagi Kemudian Kita Kasih Warnanya Putih Lagi Oke Insert Selanjutnya Kita Insert Icon Lagi Nah Kita ganti Jangan Yang itu Instagram Oke Kita Ganti Ganti Dengan Warna Putih Kita Insert Oke Kita Insert Lagi Oke Kita Sudah Punya Icon Kemudian Kita Isi Dengan Text Ya Saya Mau copy Saja Disini Text Kontrol C Kita Pindah Kesini Kita Atur Ulang Ini Size Kita Kecilkan 20 Kemudian Ini Juga Size Kita Kecilkan Ke 12 Oke Seperti Itu Kita Cek Dulu Rata Kiri Oke Kita Kontrol D Tekan Dua Duanya Pindah Kebawah Saya Oke Ya Saya Duplikat Lagi Saya Duplikat Lagi Oke Kita Atur Ya Cukup Saya Duplikat Kita Pindah Sebelah Kanan Duplikat Kita Atur Lagi Oke Duplikat Dan Duplikat Oke Sekarang Kita Sudah Punya Slide Yang Cukup Cantik Simple Minimalis Tapi Enak Dilihat Oke Ya Guys Seperti Itu Mudah Membuat Presentasi Yang Cantik Tapi Menarik Perhatian Dari Audiense Kita Lanjut Kita Ke Slide Yang Keempat Guys Kita Buat Slide Baru Disini New Slide Kemudian Kita Bersihkan Dulu Seperti Biasa Saya Mau Pilih Picture Background Kemudian Saya Cari Image Tentang Masih Tentang Kotak Kita Pilih Misalnya Yang Ini Atau Yang Ini Silahkan Nanti Ada Teman Teman Semua Punya Foto Apa Silahkan Ini Saya Sudah Siapkan Seperti Ini Tinggal Ganti Ganti Saja Kemudian Saya Atasnya Saya Mau Tutup Seperti Itu No Lain Kemudian Kita Klik Kanan Kita Edit Point Klik Yang Ini Kita Delete Point Jadi Kita Hapus Titik Ini Jadi Segitiga Seperti Itu Kemudian Ini Segitiga Ini Kita Kasih Gradient Sudah Cukup Bagus Warnanya Transparansinya Kita Nggak Usah Pakai Kita Nolkan Saja Ini Juga Kita Coba Nolkan Saja Seperti Itu Ya Oke Kita Naikkan Lagi Seperti Ini Oke Kemudian Saya Mau Pilih Icon Misalnya Ini Saya Copy Saja Kopi Kita Pilih Icon Disini Ini Boleh Juga Pake Logo Perusahaan Atau Logo Instansi Ya Rekan Rekan Semua Kemudian Saya Mau Pilih Text Nya Saja Kopi Disini Oke Silahkan Text Anda Disini Ini Kita Pilih Ke 24 Oke Ini Kita Ke 14 Kita Naikkan Seperti Itu Saya Mau Copy Biar Agak Panjang Textnya Oke Seperti Ini Oke Mudah Sekali Membuat Presentasi Yang Cantik Coba Kita Lihat Hasilnya Oke Ini Kita Rapihkan Dulu Sebelah Sini Oke Mudah Ya Teman Teman Nanti Silahkan Diikuti Cara Saya Ini Saya Sudah Berikan Panduan Ini Di Template Ini Nanti Silahkan Download Tinggal Ganti Ganti Saja Mau Ganti Warna Atau Ganti Foto Backron Silahkan Oke Lanjut Kembali Kita Ke News Slide Klik Disini Slide Yang Kelima Oke Kali Ini Saya Mau Sama Seperti Tadi Caranya Kita Buat Shape Seperti Ini Kemudian Shape Ini Kita Hilangkan Dulu Garisnya Kita Klik Kanan Edit Point Nah Sekarang Saya Yang Seponjok Bawah Kiri Ini Saya Delete Point Klik Kanan Klik Kanan Delete Point Itulah Tadi Delete Point Delete Point Kemudian Saya Duplicate Simpen Dulu Ini Kita Isi Dengan Picture 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 Kita Pilih Yang Lain Misalnya Yang Ini Oke Seperti Seperti Ini Kemudian Ini Kita Kasih Gradien Ya Seperti Itu Kemudian Kita Transparansikan Ya Gradien Ini Kita Transparansikan Ke 40% Kemudian Yang Warna Ini Juga Kita Naikkan Transparansi 40% Oke Kita Simpen Di Atasnya Jadi Seperti Itu Ya Jadi Kalau Kita Tidak Tutupi Ini Supaya Warnanya Selaras Dengan Tema Warna Dari Presentasi Kita Tentunya Kita Menonjolkan Warna Biru Dan Biru Muda Oke Ini Guys Kita Saya Mau Copy Ini Contoh Saja Saya Mau Copy 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 Yang Ini Kemudian Pindahkan Kesini Kasih Warna Nya Itu Sementara Seperti Itu Oke Kita Pulangi Kita Warnanya Samakan Dulu Antara Fill Dan Ininya Oke Ini Juga Kita Ke warna Yang Ini Oke Ini Warna Garis Yang Ini Juga Oke Sama Ya Satu Dua Dan Tiga Saya Mau Copy Kan Dari Sini Copy Pindah Kesini Ya Kita Atur Ulang Pilih Warna Yang Lain Sorry Kalau Ini Outline Saja Warnanya Yang Ini Ya Oke Seperti Itu Saya Mau Copy Lagi Yang Ini Itu Ini Kita Atur Juga Oke Kemudian Saya Mau Geser Lagi Ke Sebelah Kiri Terlalu Ke Kanan Kiri Di bawah Untuk Text Saya Pilih Ini Saya Copy Saja Supaya Cepat Ya Guys Oke Kira Kira Seperti Itu Untuk Judul Kita Warnanya Hitam Tapi Kita Kecilkan Size Nya 18 Ini Kita Kasih Warna Abu Abu Oke Size 12 Kemudian Saya Hapus Sebagian Text Nya Terlalu Panjang Oke Kita Coba Geser Ini Terlalu Panjang Tidak Apa Nanti Kita Potong Text Disini Oke Cek Ctrl D Ctrl D Oke Seperti Ini Ya Simple Sederhana Rapi Tapi Tetap Keren Dan Menarik Tentunya Mudah Bukan Oke Kita Lanjut Ke Slide Yang Kenam Kita News Slide Kemudian Kita Buat Judul Kita Pilih Judul Yang Oke Saya Mau Copy Yang Ini Tentu C Pindah Kesini Text Kita Ganti Warnanya Ke Hitam Kemudian Kita Swot Analisi Swot Oke Dan Garis Ini Jangan Ini Kita Kecilkan Oke Seperti Ini Ya Seperti itu Cukup Kemudian Saya mau Insert Bentuk Set Yang Ini Token Shift Ya Teman Oke Kita Oke Seperti itu Nol Nol Lain Kemudian Colornya Satu Warna Ini Kita Duplikat Disini Ganti Warna Yang Lain Ya Suka Suka Silahkan Oke Penting Kita Berbeda Supaya Keliatannya Cantik Duplikat Lagi Saya Mau Kasih Warna Yang Coba Yang Ini Oke Seperti itu Kemudian Saya Atur Ulang Posisinya Tengah Tengah Kira Kira Ya Seperti itu Kita Kasih Ini Saya Duplikat Saja Tekstnya Ini Huruf S Size Kita Besarkan 40 Simpan Disini Kasih Warna Putih Saya Duplikat Disini Kasih Huruf Kue Oke Kita Duplikat Lagi Kita Pindah Ke Bawah Disini Kasih O Kita Duplikat Lagi Kasih Huruf B Disini Ya Swat Oke Kemudian Insert Text Ya Kita Kasih Text Disini Strength Strength Oke Simpan Disini Kita Kasih Genis hurufnya Open Sun Kurangnya Tetap 18 Kita Atur Oke Kita Duplikat Kita Kasih Awareness Oke Kita Duplikat Kasih Text Disini Opportunities Ya O Kemudian Kita Duplikat Lagi Yang Ini Kita Ganti Dengan Treat Ancaman Oke Sip Sudah Bagus Ya Kemudian Sebelah Kanan Kita Buat Sama Seperti Tadi Tekan Sip Oke Nolain Kita Kasih Warna Ini Kemudian Kita Klik Duplikat 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 Supaya Sama Saya Lupa Tadi Jadi Pakai Dropper Saja Pilih Warna Ini Duplikat Lagi Pilih Warnanya Pakai Dropper Opportunities Duplikat Lagi Kita Pilih Warna T D Kemudian Kemudian Kurup S Kita Duplikat Simpan Disini Oke W Kita Duplikat Simpan Disini Kurup O Kita Duplikat Juga Simpan Lagi Disini Kurup D Kita Kontrol D Duplikat Simpan Disini Oke Kelihatan Cantik Bukan Oke Ini Saya Mau Duplikat Ini Terganti Strength Oke Untuk Text Saya Copy Saja Disini Ya Di slide Sebelumnya Kita Pasti Disini Silahkan Diisi Nanti Ya Kita Lihat Ya Seperti Ini Kemudian Saya Buat Duplikat Disini Duplikat Dan Duplikat Oke Tinggal Kita Ganti Text Point Terlalu Besar Kita Turunkan Ke 20 Saja Oke Ini Sudah Size Kita Ganti Ke 20 Tekan Sip Semua Saya Mau Alignment To Left Ya Sama Kiri Tinggal Ganti Ini Ini harusnya rata kiri Nah ini juga kita rata kiri Ini rata kiri Ini rata kiri Ya Oke O Nya Opportunities Opportunities Sempatan Dan ini adalah Treats Unchamance Oke Rata kiri Oke Kita Kita Lihat Guys Coba kita Perhatikan Hasilnya Simple Minimalis Tapi tetap Keren dan Cantik Slide kita Mudah bukan Silahkan Ditiru Tata letak Layout Dan desain Saya ini Kemudian Dipraktekan Text dan Fotonya Ya Untuk Slide ini Saya Belum Kasih Apa Animasi Silahkan Kalau mau Lihat Cara memberikan Animasinya Di video Sebelumnya Ada Tinggal Pilih saja Nanti Animasinya Bagaimana Memberikan Animasi Delay Antara Ini Antara Objek Yang akan Dimunculkan Situ Cara Penganimasian Oke Guys Sampai Disini Dulu Belajar Bersama Silahkan Nanti File ini Saya akan Bagikan Gratis Download Ya Tinggal Diganti Ganti Saja Text Ini Sesuai Dengan Keperuan Silahkan Diganti Ganti Fotonya Diganti Ganti Cara Menggantinya Bagaimana Ikuti Tutorial Ini Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax